Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back. Kita masuk ke lanjut sesi ketiga. Karena saya pikir tadi itu sesi terakhir, jadi kita ada sesi ketiga. Sepertinya ini menarik bagi mahasiswa ini, kalau ada question and answer. Kalau saya aja yang menjelaskan semua nanti mahasiswa nggak ada feedback itu juga rasanya kurang. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya, saya catat pertanyaannya. Izin bertanya, Sir. Ya, silakan. Indah. Nggak berisik kan, Sir, suaranya? Nggak, nggak. Soalnya hujan di sini. Baik, jadi pertanyaan saya. Menurut Sir, kan sudah pernah tinggal di Amerika. Jadi bagaimana karakteristik tentang orang Amerika atau budaya barat lain tentang sosial? Jadi apakah dalam bersosialisasi mereka itu bisa dikatakan sangat baik atau bagaimana, Sir? Thank you. Oke, mungkin saya langsung jawab aja. Kalau dalam penilaian saya, di sana kehidupan secara sosial sangat bervariasi atau diverse ya. Kalau di kita Indonesia ini kan cukup homogen. Dalam artian, dari segi ras kita sama, satu orang Melayu dan orang Asia. Ada pun orang dari keturunan Belanda, Jerman, Jepang, misalnya keturunan seperti itu, itu karena hasil pernikahan. Yang asli penduduk warga negara lainnya, itu karena dulunya mereka pernah menjajah, misalnya Belanda, orang Eropa pernah datang ke Indonesia, tapi kemudian menjajah kita. Makanya dominan orang Indonesia tidak seperti mereka, meskipun keturunannya ada di sini, di Indonesia. Kalau bagi saya, orang Amerika itu, mereka sangat friendly, approachable, they are easy to be talked to, enak diajak ngobrol, tapi sifatnya friendly dalam artian pada tataran pertemanan. Untuk yang sangat deep, itu sudah intimate relationship atau friendship, itu butuh waktu, it takes time. Jadi ketika yang saya catat itu adalah, most of them tidak begitu gampang menerima orang lain, tapi ketika sekalinya mereka sudah suka sama kita, mereka akan tetap menjaga hal itu. Jadi itu adalah hal yang berbeda. Misalnya saya ceritakan pengalaman saya, waktu saya punya teman seorang Amerika, yang sedang berada di Indonesia, saya pikir orang Amerika itu semua suka party, kemudian wild, what's up man, seperti itu. Ternyata yang saya temui ini tidak, dia adalah orang yang baik, dan dia lebih tua dari saya, dan saya berbicara dengan dia, saya ngomong sama dia, dan sering komunikasi, dan saya nanya, tolong dong film apa yang bagus dari negara kamu, begitu. Dia senang kalau ditanya seperti itu. Tandanya, dia dihargai dalam hal seperti itu. Seiring dengan perjalanan waktu, pernah waktu itu di Padang, tidak ada gempa ya, tahun 2005 ya, 2005-2007. Nah, jadi meskipun saya, waktu itu dia sudah balik ke negaranya, kemudian saya di Padang, dia kirim email, Syed, are you okay? Katanya kan, we heard something bad about you, that Padang was hit by earthquake. Ya, saya jelaskan, sebelum saya kirim foto-fotonya, dia mau bantu, misalnya kan, dia mau bantu, gimana caranya, gitu-gitu. Ya, kalau itu dia yang bilang, berarti dia memang mau membantu. Lalu saya bilang, okay, I thank you for your help. If you want to help me, just whatever, terserah mau kirimkan apa aja, gitu. Saya buka tangan, saya terima. Tanpa memandang agama dia, orang dia seperti apa. Waktu itu saya juga emang lagi mengungsi kan, emang betul ini. Jadi dia kirim, dia bantu. Nah, lalu saya refleksikan hal tersebut gini, jadi ketika mereka berada di negara kita, karena kita juga baik, kita juga ramah, kita juga menunjukkan sopan santun, mereka juga akan menilai hal tersebut, dan akan membalasnya di kemudian hari. Nah, itu yang saya pahami. Jadi, saya masih meyakini bahwa, setiap orang ini, apapun agamanya, mau dia Islam, Hindu, Buddha, yang saya yakini ya, setiap manusia itu pada dasarnya baik, kecuali dia gila. Gila, sarafnya kena. Pada dasarnya baik. Tapi, yang menjadikannya tidak baik itu, adalah, yang datang ke mereka, berupa ideologi. Itu yang berbahaya. Islam, orang, anak Islam saja bisa berubah, keakinannya pada manusia, kalau ada yang datang ke dia yang buruk. Nah, hati-hati. Misalnya, ketemu sama orang itu, langsung bunuh. Enggak, itu salah besar. Itu bukan Islam, rahmatah lila'alamin. Jadi, itu indah kita. Makanya, saya selalu memandang positif, seperti itu, kemanapun saya pergi, selama di Amerika, Alhamdulillah, saya nggak dapetin masalah. Ketemu sama orang kulit hitam, juga oke, friendly gitu. Cuman, ketika diajak makan, kumpul bareng, muncul tuh, yang botol-botol warna hijau. Ada juga cewek-ceweknya, nggak pakai jilbab, nggak pakai baju gitu, selama-selama. Lalu, dalam pikiran saya begini, terserah kalian, itu pakaian kalian. Yang di gue, agama gue, ini keimanan gue, itu jangan diganggu-gugat. Nah, kalau berteman, fine, I can make friend with you, but don't disturb about my faith and my religion. Ternyata, itu berhasil, dan mereka sangat mengharga itu. Mereka suruh gini, you want to drink this, misalnya, ini ada putih sih. Jadi, misalnya minum beer, alkohol. Lalu saya bilang, I don't drink that, I'm sorry. I'm a Muslim. Lalu ada yang melihat, what? Are you a Muslim? I am a Muslim, so what's the problem? Do you think I'm a terrorist? If I'm a terrorist, you already be dead by now. Lalu saya bilang seperti itu. Jadi, tergantung kita sih, gininya ya. Jadi, pengalaman saya, mau baik, mau jahat, mau apa, itu tergantung pembawaan kita. Karena pada dasarnya, yang saya pahami, orang Amerika itu juga, sama kayak kita, makan juga, makan nasi juga, tidur juga ada yang, apa namanya, ngorok juga ada, ada yang tentut juga, ada sama, basic sama kita. Jadi, nggak terlalu ini lah, nggak terlalu berbeda. Oke, silahkan, if you have any more question, yang penting, be genuine aja, pesan saya, kalau kalian kemana aja, kalian pergi. Termasuk ke Tanah Suci Arab, ke Mekah, be genuine, ini maksudnya, jadi diri sendiri apa adanya, nggak usah pakai topeng. Kalau nggak suka, nggak usah kerjakan. Kalau suka, kerjakan. Asalkan itu, seizin dari ajaran agama, dan Allah SWT, kalau itu buruk, nggak usah, jangan kerjakan. Itu aja. Sejauh ini, Amerika itu, hampir sama dengan Indonesia, karena kita pernah dijajah, menghargai perbedaan yang ada, tapi nanti, kalau sudah pada tataran, kalian dipaksa, melakukan sesuatu, itu harus, melaporkannya, ke pihak berwajib. Oke, silahkan. Kalau yang mau bertanya lagi. Kalau yang mau bertanya lagi. Uni, Uni sama Mufi Datul. Oke, silahkan. Uni dulu, sir. Oke, Uni dulu, nggak apa? Saya mau nanya, sir, tentang prinsip kesetaraan yang orang Amerika tadi itu. Itu tuh berlakunya hanya untuk warga Amerika asli, atau untuk semua yang tinggal di Amerika. Karena kebanyakan kan, kasus-kasus diskriminasi besar yang kita dengar itu kan dari Amerika. Contohnya kayak Islamikobia, sama Black Lives Matter itu juga, sama yang Asian Hate itu. Jadi, itu berlakunya, prinsip kesetaraan itu untuk semua warga Amerika aja, atau semua yang tinggal di Amerika. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Uni. Kesetaraan ini maksudnya, berlaku pada hal, pada konsep mencari kehidupan, kehidupan yang layak bagi setiap orang. Termasuk imigren juga. Jadi, tidak berlaku hanya untuk orang Amerika aja. Namun, memang ada kecenderungan. Imigren yang masuk ini ternyata orangnya pintar-pintar. Dan orang Amerika yang asli merasa tersingkirkan, merasa terkalahkan oleh para imigren ini. Ada yang dari Pakistan misalnya, ternyata dia ahli di bidang neuroscience. Masuk ke Amerika, pintar dia orangnya. bagi pemerintah Amerika, itu sangat bermanfaat untuk pengembangan neuroscience di Amerika. Orang Amerika, pemerintah Amerika, welcome, fine, you work here. Sebagai imigren. Tapi nanti lama-lama, kalau dia mengajukan menjadi warga negara Amerika, ada negara yang mengakui dual citizen. Misalnya, seperti dia orang Amerika juga, di saat yang sama dia juga orang Perancis misalnya. Seperti, makanya kayak Anggun Cezasmi, itu kan warga Perancis, dia mengajukan ke Indonesia, dual citizen gak bisa Indonesia. Indonesia gak mengakui keluarga negara dua, Perancis dan Indonesia gak bisa. You have to choose one of them. Kalau di Amerika bisa, dual citizen-nya. Kembali ke kasus kesetaraan tadi, itu gak hanya berlaku bagi warga Amerika, semua. Berlaku semua. Namun ada aturannya, bagi yang memiliki citizenship, orang Amerika, orang kulit putih, black, itu equal, setara. Orang Asia juga. Dia misalnya, kecuali dia imigran, masuk ke sana, dan harus melapor ke pihak berwajib yang di situ. Bahwa mereka bekerja, visa work permit, misalnya izin kerja berapa bulan, berapa tahun, kemudian sesuai dengan aturannya. Terkadang, semua sudah dilalui dengan baik, tapi ternyata pada level person to person, ada beberapa orang Amerika sendiri yang mungkin tidak paham dengan kondisi seperti itu, muncul rasa iri, cemburu, atau mungkin ada konflik-konflik yang menyebar di antara masyarakat, seperti tadi Islamophobia itu. Jadi ada kelompok-kelompok yang mengembus-gembuskan kebencian pada kelompok tertentu. Sama halnya juga dengan ini, LGBT seperti itu. Jadi memang ada beberapa orang yang cenderungan untuk menyukai selama ini, misalnya itu dianggap fobia seperti itu. Jadi dadu. Nah, makanya kalau di konteks Amerika Serikat sendiri, kesetaraan itu berlaku untuk semua orang, tapi case by case basis, per kasus. Tidak semuanya sama. Ada kasus orang India, Pakistan, ada orang Cina, ternyata kasus per kasusnya berbeda. Jadi tidak bisa dilihat secara keseluruhan, tapi per kasus. Soalnya nanti kalau kita sama ratakan saja, ternyata ada orang yang dianggap pelaku, ternyata dia menjadi pelaku karena haknya telah dinonai. Atau yang dia korban, justru sebenarnya korban inilah yang harus dibela, misalnya. Itu contohnya. It's very interesting to see about that kind of situation. Tapi sejauh saya sih, sejauh ini yang lagi heboh di Indonesia, di Amerika itu adalah konsep dari white privilege. Orang-orang kulit hitam sekarang sedang masih memperjuangkan hak-hak kesetaraan mereka. Dan orang people of color, orang-orang Asia. Makanya di Amerika itu ada istilah white house, orang kulit putih. Karena awalnya masuknya Nasrani atau Christianity dari Eropa ke Amerika Serikat, itu yang membuat haluan negara Amerika Serikat sedikit berubah. Awalnya, seperti kita baca, tahun 1776 itu kan ada creator. Berarti kan menghargai semua orang yang datang ke Amerika dengan agamanya masing-masing, dengan peran fikirnya masing-masing, tanpa mengganggu agama lainnya. Nah, ada perubahan sejarah seperti itu. Jadi kalau Uni ke Amerika Serikat, sekarang Uni akan dihargai sebagai imigran yang resmi. Kemudian statusnya sebagai apa? Pekerja atau mahasiswa. Dan yang ketiga akan dinilai dari komunikasi sehari-hari. Itu yang akan dianggap. Oke. Jadi gimana Uni menurutnya? Oke. Oke, alright. Uni, Mufi Datul silahkan. Tadi mau bertanya. Hampir sama sih, Ser. Seperti yang saya dengan Uni. Studio-nya hampir sama, Ser. Oke, baik-baik. Jadi konsepnya, nah sekarang yang lagi viral juga di Amerika Serikat itu sekarang setaran gender, perempuan dengan laki-laki. Kalau di Indonesia, gaji perempuan itu sama dengan laki-laki. Coba perhatikan, guru PNS misalnya, atau pegangai negara sipil, kepala dinas perempuan, kepala dinas laki-laki sama. Kalau di Amerika Serikat, beda. Gaji perempuan dan gaji laki-laki beda. Gaji laki-laki lebih besar dibandingkan gaji perempuan. Dan yang kedua, ada, itu baru tahun sejak tahun 1990-an, perempuan berhak memiliki hak suara dalam pemilu. Kalau Indonesia kan sejak merdeka, kita perempuan sudah memilih. Sayuti Malik misalnya, sudah menjahit bendera Republik Indonesia, itu berarti kan peran perempuan sudah ada di Indonesia. Kalau di... Mengetik, apa? Mengetik. Kenapa mengetik? Mengetik teks proklamasi. Oh iya, mengetik. Fatmawati ya, betul, Fatmawati yang menjahitnya mengetik, sayuti Malik ya, teks proklamasi. Berarti kan, ada peran kaum perempuan itu dalam kemerdekaan Indonesia, berbeda dengan di Amerika dan Perancis, dan di Eropa. Di sana, perempuan itu kelas kedua. Perempuan hanya dipandang sebagai, dalam tanah kutip ya, alat untuk melanjutkan keturunan. Oh, kenadanya kok jelek banget sih. Memang iya, makanya disitulah marahnya, marahnya kasus seperti pornografi, pelatihan seksual, pemerkosaan, rapes, yang sampai sekarang masih terjadi di negara tersebut. Dan jumlahnya per hari cukup banyak. Ada yang stres, ada yang depresi, ada yang... Nah, makanya jangan heran, muncullah banyak tersebut yang perempuan waktu masa kecil dia trauma, dan menjadi misogini, yang tidak mau menikah. Ada laki-laki yang justru benci dengan perempuan, karena waktu kecil dia mengalami pelatihan secara seksual. Nah, itu kasus-kasusnya itu kemudian merebak, itulah berkembang menjadi seperti itu. Cara seorang anak dibesarkan, transgender misalnya, dia laki-laki, tapi dididik secara perempuan, ya dia akan nyaman menjadi perempuan dibandingkan menjadi laki-laki. Kemudemikian dengan anak perempuan. Dari kecil tidak diajarkan perempuan itu seperti ini. Nah, itu bedanya dengan Islam. Kalau di negara sana, seperti kultur mereka, dalam pandangan mereka itu individual freedom, itulah sisi negatifnya. Lost dalam hal seperti itu. Nah, di sisi lain, di kita terlalu mengekang juga tidak boleh. Jadi, berikan kesempatan untuk memilih dan menentukan yang terbaik. Tapi, kewajiban kita menjelaskan, this is bad, this is good for you. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian, sekarang lagi ini juga yang harus kita jaga itu, konsep mayoritas dan minoritas. Secara matematika, mayoritas Indonesia adalah Muslim. Artinya, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia mencerminkan keputusan warga Muslim di Indonesia. Itu logikanya. Nah, kalau pada kenyataannya ada yang merasa termarginalkan, misalnya, orang gampang menyalahkan, oh, itu mood Muslim. Nah, makanya harus hati-hati nih bagi generasi Muslim, memaknai bahasa-bahasa yang di media masa itu yang menggunakan kata minoritas. Kalau saya pribadi memandang Hindu-Buddha, penganut agama lain selain Islam, bukan minoritas. Dia juga mayoritas di Indonesia. Dalam artian, mereka diberi kesempatan beribadah yang sama, kemudian merayakan Natal yang sama, hari waluh, galunggung, galunggung apa sih? Bukan, yang Buddha sama Hindu itu diberi kesempatan yang sama, boleh. Islam juga diberi dakwah yang sama, kebetulan jumlahnya lebih banyak Muslim. Jadi terkesan seolah-olah yang minoritas ini gak diberi kesempatan. Nah, that's something something that's not apa ya, kurang begitu. Nanti takutnya itu disalahpahami. Oke, dalam hal itu ada yang mau bertanya? Silahkan. Bentar lagi kita mau asar. Anissa. Suaranya. Anissa tadi mau bertanya? Oke. Oh enggak ya? Oke, baik. Kalau enggak mau bertanya. Jadi, it's Shifa Audina Putri. Oke. Jadi banyak hal yang menarik untuk kita bicarakan. Tapi yang penting kita mengenali hal-hal tadi yang saya bahas itu dengan tujuan untuk meluruskan perbedaan-perbedaan yang kita kalifah di muka bumi. Memimpin di muka bumi. Jadi, yang memimpin itu artinya kita harus melihat berada di atas, cara pandang kita itu harus luas ke bawah. Itu dia yang kalifah itu memimpin. Jadi, tidak berkelompok, tapi kita juga harus bisa merepresentasi yang menjemuk yang banyak. Oke, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat. Semoga berkah. Insya Allah, minggu ke-8 sorry, minggu ke-8 kita ujian tengah semester. Kita tidak di-zoom. Kalian nanti membuat sebuah esai tentang culture. Mungkin topik-topiknya tentang hal-hal yang kita bahas ini. Tidak ada right and wrong, tidak ada salah dan benar. Yang ada hanya kalian belajar untuk memberikan opini sebagai mahasiswi atau mahasiswa dalam bingkainya ilmiah. Cross culture understanding. Belajar melihat di luar diri kita. Dan belajar melihat bagaimana orang lain melihat kita. Jadi, itu sangat menarik. Baiklah. Terima kasih untuk datang dengan saya online. Saya akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.